Intro Sebelum belajar kita berdoa dulu Rabbi zirni ilman warazukani fahman Ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman kepadaku Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian hari ini kita akan belajar Pendidikan agama islam dengan tema perilaku terpuji Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah luar biasa Allah Akbar Yes yes Baik anak-anakku sekalian Tujuan pembelajaran kali ini Kalian harus dapat memahami Mengapa kita harus hormat dan patuh pada orang tua Yang kedua Mengapa kita harus hormat pada guru Dan yang ketiga Kerjasama Yang keempat tolong menolong Tapi materi yang bunur kasih hari ini tiga Hormat patuh pada orang tua, guru, dan kerjasama Oke boleh dibuka buku paketnya Halaman 45 Dibuka Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru Materi penting yang bunur kasih hari ini Tolong ditulis di buku tulis dan Boleh ditandai di buku paket Kita buka halaman 46 Buku paket Satu hormat dan patuh pada orang tua Digarisin boleh Islam memerintahkan umatnya Islam memerintahkan umatnya untuk hormat dan patuh kepada orang tua Sebagai anak muslim Kamu harus hormat dan patuh kepada orang tua Kamu harus berkata dan beri perilaku dengan sopan dan santun kepada orang tua Buku paket Buku paket Buku paket Buku paket Orang tua Paragraf berikutnya Orang tua telah membesarkan Mendidik dan menjaga anak dengan kasih sayang Orang tua merawat anak dengan penuh kelembutan Itu ya nak Kita ke halaman 47 Hormat dan patuh pada guru Kenapa sih kita harus hormat pada bu guru Pada bapak guru Berkat jasa guru Baris kedua Berkat jasa guru Seorang anak mengerti sesuatu dan memiliki ilmu Itulah sebabnya anak muslim harus hormat dan patuh terhadap guru Paling bawah Guru adalah pengganti orang tua di sekolah Itu di halaman 47 ya nak Itu hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru Sekarang kita ke halaman 48 B kerjasama Kerjasama artinya melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama Kerjasama merupakan perilaku yang baik dan mulia Kerjasama bertujuan untuk meringankan suatu pekerjaan Nah kita ke halaman 49 Ingat kerjasama hanya boleh dilakukan untuk hal-hal yang baik Misalnya kerjasama bersih lingkungan dan kerjasama menyelesaikan tugas kelompok Kerjasama tidak boleh dalam hal yang tidak baik Misalnya kerjasama mengerjakan soal ulangan dan kerjasama mengganggu orang lain Itu aja materi penting yang hari ini Bu Nur kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah belajar kita berdoa dulu Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta As-saghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh